Aku tahu kamu tidak begitu baik, pada akhirnya kamu menelpon karena istrimu, Ejek Baim sebelum menutup telepon. Dia saat ini berada di lokasi syuting, tetapi begitu dia menutup telepon, dia tiba-tiba memerintahkan penata rias untuk menghapus riasannya. Dan dalam waktu satu jam, dia sudah sampai di bawah di mandala. Setelah menunggu beberapa saat, Adira akhirnya keluar dari pintu depan sambil memegang beberapa dokumen. Baim melihatnya di kaca spion, jadi dia membuka pintunya dengan niat untuk berjalan mendekat. Namun, orang-orang yang lewat dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Bukankah itu Baim? Apakah dia di sini untuk menemui Citra? Pasti begitu. Lagi pula, dia adalah pacarnya yang dirumorkan. Baim, bisakah aku meminta tanda tangan? Baim tidak menyangka akan menimbulkan keributan. Sementara itu, Adira mempercepat langkahnya begitu dia mendengar nama Baim. Namun, Baim tiba-tiba memanggilnya dan menghentikannya berdiri di sana. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Adira, semua orang tercengang saat mereka menoleh untuk melihat Adira. Bukankah rumor yang beredar mengatakan bahwa mereka telah berpisah? Mengapa Baim muncul secara pribadi di mandala untuk mencari Adira? Jadi, dia sebenarnya ke sini untuk mencari Adira? Adira, kebetulan sekali. Aku harus mulai bekerja lebih awal besok, jadi aku pergi dulu. Adira berbalik untuk pergi, tapi Baim berlari dan menghalangi jalannya. Dia kemudian meraih lengannya dan menyeretnya ke dalam mobil spotnya. Saat semua orang menonton, dia dengan cepat melaju. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Citra membuat masalah untukmu hari ini? Baim menghentikan mobilnya di lokasi terpencil dan berbalik untuk menanyai Adira. Itu bukan urusanmu. Jika itu karena aku, maka itu urusanku. Jika hatiku tidak hancur, untuk apa aku datang mencarimu? Baim berkata, dia kemudian menghadap ke depan dan perlahan menenangkan diri. Berapa lama lagi kamu akan membuatku menunggu? Aku tidak peduli, kamu akan pindah ke tempatku malam ini. Kamu selalu berada di lokasi syuting. Bahkan jika aku pindah, kamu tetap tidak akan bisa melihatku, Gumam Adira. Setidaknya mengetahui bahwa kamu berada di tempatku akan membuat hatiku tenang. Aku telah membuat banyak kesalahan di lokasi syuting akhir-akhir ini karena aku terus memikirkanmu. Kata-kata Baim menjadi semakin tidak tahu malu. Bagaimanapun, mereka sudah mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain dan tahu bahwa mereka sangat peduli satu sama lain. Karena itu masalahnya, apa salahnya dia mengambil langkah maju? Apakah kamu setuju untuk pindah? Nah, Adira tidak mengerti apakah Baim malas karena dia mudah marah, atau apakah dia mudah marah karena dia malas. Tapi, singa pemarah ini memang menjadi normal setiap kali dia ada. Namun, dia masih tidak yakin apakah dia bisa melakukan lompatan itu. Lupakan saja, aku seharusnya tidak bertanya padamu. Setelah berbicara, Baim langsung menyalakan mobil dan langsung pulang ke rumah, sama sekali mengabaikan keputusan Adira. Setelah itu, mereka berakhir di ruang tamunya. Baim langsung melemparkan kunci mobilnya ke satu sisi dan berkata kepada Adira, Kamu lebih mengenal tempat ini daripada aku. Tenangkan dirimu, aku harus kembali ke lokasi syuting. Adira tetap diam di depan pintu. Jadi, Baim menoleh padanya dan memohon, Saya mohon, bisakah kamu menyelamatkan saya? Aku tahu kamu punya rencana sendiri dalam hidup dan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Tapi, tolong jangan menjauh terlalu jauh dariku. Aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu, Adira. Kamu bisa terus bekerja di Mandala jika kamu mau, atau kamu bisa kembali ke sisiku sebagai asistenku. Itu pilihanmu, aku tidak peduli. Yang aku inginkan adalah kamu menjadi wanitaku. Jadilah wanitaku. Mendengar ini, jantung Adira hampir melonjak keluar dari dadanya. Dia akan berbohong jika dia tidak tergerak oleh kata-katanya. Lagi pula, tidak semua pria sama seperti Baim. Ditambah lagi, dia juga telah berjuang selama sebulan terakhir dalam kesakitan. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Adira sedikit terkejut. Tetapi pada akhirnya, dia dengan canggung membuang muka dan menjawab, Saya tidak punya pakaian di sini. Pakailah pakaianku. Tapi, aku tidak punya pakaian dalam yang bersih. Pakai celana dalamku. Aku akan ikut denganmu ke lokasi syuting, Sembur Adira. Kenyataannya, dia juga punya banyak hal yang ingin dia katakan kepada Baim. Jika dia ditinggal sendirian di rumah ini, dia tidak akan bisa tidur. Baim mengangkat alisnya, memberi isyarat bahwa dia tidak keberatan. Faktanya, ini adalah hasil terbaik. Selama wanita ini setuju untuk tetap di sisinya, tidak ada lagi yang penting. Tapi kamu harus mengemudi. Baim mengambil kuncinya dan melemparkannya ke arah Adira. Pasangan itu sekali lagi meninggalkan rumah. Tapi kali ini, Baim menyandarkan kepalanya ke bahu Adira saat dia mengemudi dan menutup matanya, Aku mau tidur sebentar. Sudah lama sejak aku tidak tidur nyenyak, ini semua salahmu. Awalnya, Adira merasa sedikit canggung. Namun, saat dia menatap wajah lelah Baim, yang dia rasakan hanyalah hatinya yang sakit. Dia tidak bisa membayangkan berita besar apa yang menanti mereka keesokan harinya. Berita mengejutkan, dua wanita bertarung demi satu pria. Baim menikmati dua wanita. Terkena, siapa pacar resmi Baim, Baim dikabarkan berkencan dengan dua wanita dan kedua wanita tersebut rukun. Karena satu kemunculan sederhana di Mandala, Baim menimbulkan ribuan gelombang dan menyeret mereka bertiga kembali ke dalam gosip. Orang dalam juga mengungkapkan bahwa Adira tidak pernah membatalkan kontraknya dengan Baim, sebelum dia mulai bekerja untuk Mandala dan dicurigai sebagai penipu. Setelah kembali ke lokasi syuting, Baim memasuki kondisi pikiran aktingnya. Tapi, selama dia bisa melihat Adira di sisinya, dia bisa terus maju tidak peduli betapa lelahnya dia. Melihat pengaruh Adira pada Baim, kru produksi mau tidak mau berkata kepadanya secara pribadi, Adira, sebaiknya kamu tidak meninggalkan Baim lagi. Kamu tidak tahu seberapa besar penderitaan kami saat kamu tidak berada di sana. Benar, tanpamu, Baim seperti bom waktu. Tidak ada yang bisa mendekatinya karena aura mematikannya bisa dirasakan dalam radius 5 km. Ditambah lagi, menurutku Baim paling memedulikanmu. Lebih baik jika kamu mengabaikan rumor yang dia miliki dengan orang lain. Adira memandang kru produksi dan tersenyum. Kenyataannya, kondisinya tidak lebih baik daripada Baim. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah malam yang normal, ketiganya akan muncul di penelusuran terpanas keesokan paginya. Salah satunya adalah satu-satunya wanita yang diizinkan berada di dekat Baim selama bertahun-tahun, yaitu asistennya. Yang lainnya adalah satu-satunya wanita yang pernah berselingkuh dengannya, sang model terkenal. Siapa sebenarnya pacar Baim? Semua orang penasaran dengan jawabannya. Ponsel Adira sekali lagi diganggu oleh media, sementara Mandala ditanyai apakah mereka mengetahui kontrak Adira dan Baim yang masih ada. Pada saat yang sama, Citra terus-menerus dikejar oleh media. Sepertinya, sepanjang pagi dihabiskan untuk mencoba mengungkap siapa pacar Baim. Adira dan Baim baru saja pulang dari syuting. Adira sedang di dapur menyiapkan makan malam, sementara Baim menonton TV dari sofa setelah mandi. Berita menjengkelkan itu sedang disiarkan. Ayo makan, kata Adira dengan nada acuh tak acuh. Dilihat dari ekspresinya, Baim bukan satu-satunya yang lelah. Tapi, ada sesuatu yang mengganggunya. Bagaimanapun, Baim tidak menangani masalah Citra dengan baik sehingga menyebabkan mereka bertiga dilecehkan oleh publik. Baim mendekati meja makan hanya dengan mengenakan handuk yang melingkari bagian bawah tubuhnya. Begitu Adira melihat ini, dia segera menutup matanya. Tidak bisakah kamu setidaknya memakai celana? Baim memandang Adira sambil tersenyum geli. Sepertinya kamu belum pernah melihatku seperti ini sebelumnya. Berhentilah berakting. Adira membalikkan tubuhnya sedikit sehingga dia bisa menghindari melihat tubuhnya dan menjawab dengan tidak sabar. Bagaimana rencanamu menangani kekacauan yang kamu buat? Kamu adalah asistenku. Menurutmu bagaimana aku harus menanganinya? Aku terlalu takut untuk berbicara sembarangan. Lagi pula, mereka punya foto untuk menamparkan wajahku, kata Adira dengan makna ganda. Aku ingin tahu siapa yang mengakui kepada publik bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Citra. Jika kamu seorang pria, maka kamu harus keluar dan mengklarifikasi semuanya sendiri. Bolehkah aku mengatakan apapun yang aku mau? Baim mengujinya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi.